Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun pandemi masih belum berlalu, dan juga jumlah orang yang terkena COVID menambah, tapi pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam ibadah sahabat. Ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat indah, dan kiranya kesempatan dalam beribadah kita bisa menggunakannya dengan baik. Karena ke depan tidak ada yang mengetahui situasi apa yang akan terjadi, namun satu hal yang pasti, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Tuhan sangat mendambakan umat dan anak-anaknya bisa beribadah kepadanya. Saudara, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kitab Daniel. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul, Menghadapi dapur perapian. Sekarang kita hidup di zaman modern, peralatan rumah tangga pun juga sangat canggih, saudara. Di dalam peralatan rumah tangga di zaman modern ini, kita mengenal yang namanya oven. Ya oven adalah satu peralatan rumah tangga yang sekarang mungkin hampir sebagian rumah tangga memilikinya. Kenapa? Karena beberapa masakan ketika kita memasak, kita membuat kue dan lain-lain membutuhkan yang namanya oven. Bahkan memanaskan makanan pun kita membutuhkan oven, saudara. Dan satu lagi alat rumah tangga yaitu air fryer. Air fryer ini adalah satu alat di mana kita bisa menggoreng sesuatu tanpa menggunakan minyak. Saudara, kalau kita mencari tahu arti daripada dapur perapian, menggambarkan daripada dapur perapian itu bagaikan oven atau tempat pemenggangan, saudara. Jadi pada zaman dulu tidak ada yang namanya oven. Pada zaman itu tidak ada yang namanya air fryer. Tetapi pada saat itu ada yang namanya dapur perapian. Bisa kita bayangkan bagaikan oven yang besar, bagaikan alat penggorengan yang besar, air fryer yang besar, saudara. Dengan tekanan panas yang sangat besar, dengan tungku-tungku api yang bisa memanaskan dan bahkan membakar segala sesuatunya. Fungsinya untuk apa, saudara? Dapur perapian itu. Fungsinya pada saat itu kemungkinan yang pertama, saudara, tempat untuk melebur besi. Besi dileburkan untuk bisa dibentuk, menjadi peralatan perang, peralatan untuk bisa menyerang musuh. Dan bahkan, saudara, kalau kita lihat dalam kitab Daniel, Raja Nebukadnesar membuat patung emas yang sangat besar, kemungkinan besar, menggunakan dapur perapian itu. Karena tanpa ada api, tidak mungkin dia bisa membentuk patung emas yang sangat megah dan sangat besar itu. Dan tentu saja, dapur perapian kemungkinan juga adalah untuk memagang makanan. Dan yang paling mengerikan, dapur perapian pada saat itu kemungkinan dipakai untuk menghukum orang-orang yang memberontak kepada Raja. Nah, saudara, pada malam hari ini kita lihat, bagaimana menghadapi dapur perapian. Dapur perapian itu mengandung arti atau makna apa di zaman kita sekarang. Kita lihat di dalam kitab Daniel, pasal yang ketiga. Kitab Daniel, pasal yang ketiga. Apa makna dan arti menghadapi dapur perapian, saudara? Daniel, pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat yang kelima belas. Daniel, pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat yang kelima belas. Demikianlah bunyi nas firman Tuhan. Berkatalah Nebuchadnezzar kepada mereka, Apakah benar, Hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? 15. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangka kala, seruling, kecapi, rebak, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Saudara, dapur perapian yang pertama adalah bagaimana kita menghadapi pencobaan dari si jahat, si iblis. Raja Nebuchadnezzar memberikan satu perintah. Apa perintahnya? Untuk mencampakkan ketiga sahabat Daniel ke dalam dapur perapian. Kenapa demikian, saudara? Karena mereka tidak mau menyembah patung buatan raja. Si jahat ingin menghancurkan daripada ketiga sahabat Daniel ini. Mereka adalah orang Yahudi. Mereka menyadari bahwa mereka tidak boleh menyembah segala sesuatunya. kecuali menyembah Allah. Allah yang tunggal, Allah yang esar. Sebagai orang Yahudi, mereka menyadari hal yang demikian. Tetapi, saudara, bila kita lihat, Nebuchadnezzar tidak tinggal diam. Dengan marah dan geram, dia berkata, jika kalian tidak mau menyembah patung yang kudirikan, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Dewa manakah yang sanggup menyelamatkan kalian di dalam api yang menyala itu. Saudara yang tersiap Tuhan, bila kita melihat kehidupan sebagai umat percaya, si jahat menginginkan agar umat Tuhan terbakar oleh api pencobaan. Berbagai macam godaan, berbagai macam pencobaan dilancarkan kepada kita. Tujuannya hanya satu, saudara. Supaya kita meninggalkan Tuhan. supaya kita kehilangan iman kepada Allah. Saudara, kalau kita lihat dalam kehidupan satu toko lagi, kita buka dalam kitab ayu pasal satu. Kitab ayu pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Kitab ayu pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, Apakah engkau memperhatikan hambaku ayu? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sembilan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, ayu takut akan Allah? Sepuluh, Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Sebelas, Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutukkan kau di hadapanmu. Dua belas, Maka firman Tuhan kepada iblis, Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ini adalah satu percakapan iblis dengan Allah. Apa percakapannya, saudara? Tuhan berkata, Hai iblis, Lihatlah hambaku ayub, Demikian saleh, Menjauhi kejahatan. Tetapi iblis berkata, Karena engkau memberkatinya, Karena engkau melindunginya, Maka, Tentu saja, Ayub hidup di dalam kesalehan, Menjauhi kejahatan. Coba kau lepaskan perlindungan itu. Kau buka pagar itu. Maka, Ayub akan mengutukin engkau. Saudara, Singkat cerita, Kita lihat, Iblis berkata kepada Tuhan, Bahwa ketika ayub sakit, Ketika segala berkat yang Tuhan berikan kepada ayub, Diambil. Tentu saja, Ayub pasti akan mengutukin engkau. Kenapa, saudara? Karena iblis akan mencobainya. Karena iblis akan mencobainya. Menyerang dengan api pencobaan. Supaya ketika ayub menderita, Karena kehilangan anak-anaknya, Kehilangan tempat tinggalnya, Harta kekayaannya, Dan bahkan kehilangan kesehatannya. Maka, Seharusnya, Ayub tidak lagi mau percaya Tuhan, Dan meninggalkan Tuhan. Saudara, Inilah yang biasanya iblis lakukan. Dia akan mencobai kita. Dengan apa, saudara? Dengan penyakit. Iblis mencobai kita, Bisa melalui penyakit. Dia mencoba, Supaya, Dapur perapian itu, Membakar, Seluruh tubuh jasmani kita. Sehingga ketika kita menderita, Karena penyakit kita. Kita berkata, Tuhan, Engkau tidak sayang kepada saya. Engkau Tuhan, Adalah Allah, Yang tidak peduli dengan saya. Iblis juga bisa, Melancarkan dapur, Perapian, Dengan jebakan kekayaan. Ketika semuanya tercukupi, Bahkan berkelimpahan, Banyak orang akan berkata, Saya tidak butuh Tuhan. Ketika semuanya tercukupi, Dan bahkan berkelimpahan, Mungkin sebagian besar orang, Akan berkata, Saya tidak mau beribadah kepada Tuhan. Buat apa saya beribadah kepada Tuhan? Karena segala permasalahan, Segala perkara, Dapat saya selesaikan dengan uang. Saudara, Kadangkala Iblis bisa mencobai kita, Dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Sehingga ketika kita bahagia, Dan nikmat, Dalam menjalani kehidupan ini. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, Saya tidak merasakan, Bahwa saya membutuhkan engkau. Saudara, Ini yang biasanya, Iblis lakukan. Supaya, Umat Tuhan, Bisa menyangkal imannya. Sadrak, Mesak, Abednego, Atau Hananya, Asaria, Dan juga Misael, Mereka menyadari, Ketika Raja Demokadnesar memberikan perintah, Ketika kalian tidak mau menyembah patung emas yang kudirikan ini, Dapur perapian ada di hadapan kalian. Dapur perapian menjadi tempat terakhir kalian, Untuk bisa melihat kehidupan ini. Tetapi, Sadrak, Besak, Dan Abednego, Ketiga sahabat Daniel, Mereka, Tidak mau menyembah patung itu, Saudara. Saudara, Kuih, Sampai Tuhan, Pada hari ini, Setiap umat Tuhan, Pasti, Akan dicobai oleh si jahat. Setiap hari, Kita menghadapi, Yang namanya, Pencobaan dari Iblis. Bagaikan, Kita menghadapi, Dapur perapian. Pada saat kita menghadapi dapur perapian ini, Saudara, Serangan demi serangan daripada si jahat. Bagaimana sikap kita? Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita meninggalkan Tuhan? Apakah kita berkata, Bahwa, Tuhan, Kenapa pencobaan ini, Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan saya? Tuhan, Kenapa engkau berdiam diri, Terhadap pencobaan-pencobaan, Yang diberikan si jahat? Mungkin, Pertanyaan itu juga muncul, Dalam benak, Sadrak, Mesak, Dan Abed, Nego. Mungkin pertanyaan itu juga, Ada, Dalam pemikiran Ayub, Saudara. Ayub mungkin juga berpikir, Tuhan, Kenapa? Pada saat saya hidup saleh, Pada saat saya hidup, Takut kepada engkau, Pada saat saya rajin beribadah, Engkau, Membiarkan pencobaan itu, Hadir dalam hidup saya. Saudara, Aku yang terkasih dalam Tuhan, Bagaimana sikap kita? Apakah demikian? Kita terus mempertanyakan Tuhan. Kalau kita lihat, Saudara, Iman daripada ketiga sahabat Daniel, Tidak seperti itu. Dia tidak meragukan, Dan mempertanyakan kasih Tuhan. Dia tahu, Bahwa keputusan, Pada saat, Tidak menyembah patung, Dan menghadapi pencobaan dari si jahat, Digambarkan seperti Nebuchadnezzar, Mereka akan tetap berpegang pada perintah Tuhan. Saudara, 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 Kita mungkin pernah mendengar kesaksian, Yang telah di upload oleh tim podcast, Kereja Yesus Yati. Salah satunya adalah, Kesaksian daripada, Almarhumah, Fonihandra, Saudara. Fonihandra ini, Adalah, Seorang yang terkena penyakit kanker, Dalam kesaksiannya, Bagaimana perjalanan iman, Melawan kanker. Ketika kita terkena penyakit kanker, Kita difonis penyakit kanker, Yang ada dalam pemikiran kita, Ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Tidak mungkin, Orang akan menjadi senang, Ketika dokter berkata, Kamu difonis kanker. Tidak mungkin, Kita mudah menerimanya, Secara langsung, Ketika kita mendengar, Satu perkataan, Stadium akhir. Saudara, Dalam kesaksiannya, Dia tetap, Mau percaya kepada Tuhan. Mungkin, Di awal-awal, Dia bertanya-tanya, Tuhan, Apakah saya kuat? Tuhan, Kenapa penyakit ini, Hadir dalam hidup saya? Tuhan, Apakah saya berbuat dosa? Saudara, Aku yang terkesem Tuhan, Di dalam perjalanan iman, Melawan kanker, Dia melakukan satu hal, Tidak pernah, Meninggalkan Tuhan, Dan juga, Tidak mengingkari, Imannya kepada Tuhan. Ini satu hal yang indah, Saudara, Walaupun kematian, Menjemput dia, Walaupun dia, Harus meninggal, Dalam kondisinya, Melawan kanker. Saudara, Yaakobus pasal yang kelima, Ayat yang ke-10, Sampai dengan ayat yang ke-11, Yaakobus pasal 5, Ayat 10, Sampai dengan ayat yang ke-11, Saudara-saudara, Turutilah teladan, Penderitaan, Dan kesabaran para nabi, Yang telah berbicara, Demi nama Tuhan. Sebelas, Sesungguhnya, Kami menyebut mereka berbahagia, Yaitu mereka yang telah bertekun, Kamu telah mendengar, Tentang ketekunan Ayub, Dan kamu telah tahu, Apa yang pada akhirnya, Disediakan Tuhan baginya, Karena Tuhan maha penyayang, Dan penuh belas kasihan. Di dalam kitab Yaakobus pasal yang ke-5, Penato Yaakobus memberitahukan, Memberi nasihat yang sangat berharga, Bagaimana kita bersabar dalam penderitaan. Di seluruh dunia ini, Umat Tuhan menghadapi pencobaan yang sama. Kita pada hari ini di Bandung, Menghadapi pencobaan yang sama. Sidang jemaat kita yang di Jakarta, Sidang jemaat kita yang di Bangka, Sidang jemaat kita di luar kota, Di luar negeri, Menghadapi pencobaan yang sama. Iblis akan mencobai setiap umat Tuhan. Tetapi bagaimana sikap kita? Dikatakan, Belajarlah untuk tetap sabar, Dalam penderitaan itu. Dalam menghadapi pencobaan dari si jahat. Mungkin ketika kita dicobai dari sakit penyakit, Kita berkata, Tuhan saya tidak tahan lagi. Ya apalagi kalau kita terkena penyakit yang cukup parah, Saudara, Obat anti nyeri pun sudah tidak lagi bisa menahan rasa sakit itu. Kita hanya bisa berseru, Kita hanya bisa berteriak kepada Tuhan, Saudara. Tetapi, Satu hal yang pasti, Jangan meninggalkan Tuhan. Percaya, Bahwa penderitaan yang kita alami pada saat ini, Sesungguhnya, Tidak bisa dibandingkan, Dengan apa yang akan disediakan Tuhan pada akhirnya nanti. Pada saat kita tetap setia dan tetap bersabar di dalam pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Saudaraku, Orang-orang kudus di dalam perjanjian lama, Para nabi, Dan bahkan ayub, Telah mengalaminya. Kita yang hidup di zaman akhir, Kita mengalaminya. Dan mereka yang telah mengalaminya terlebih dahulu, Mereka menang, Dan mereka mendapatkan upah yang besar. Kita harus mengikuti teladan mereka. Walaupun mungkin pergumulan yang kita hadapi, Dari segi ekonomi, Dari segi kekhawatiran, Dari segi kenikmatan dunia, Dan bahkan berbagai macam jebakan, Yang iblis lancarkan kepada kita. Tapi, Kita berkata, Tuhan, Saya mau bersabar. Tambahkanlah kesabaran, Agar saya bisa bersabar, Di dalam pencobaan ini. Dan juga, Satu hal yang pasti, Saya tidak mau meninggalkan kau Tuhan. Karena kau tidak pernah salah. Namun, Saya percaya, Ketika saya bisa bersabar, Tuhan akan menediakan setu hal yang jauh lebih indah. Yang melebihi daripada apa yang kita doakan, Apa yang kita harapkan. Kita lihat yang kedua, Saudara. Menghadapi dapur perapia, Mengandung makna atau arti apa? Kita lihat dalam kitab Daniel, Pasal yang ketiga. Kitab Daniel, Pasal yang ketiga. Kita lihat di ayat yang ke-16 sampai ke-18. Daniel, Pasal 3, Ayat 16 sampai ke-18. Demikianlah, Nas firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak dan Abirnego menjawab Raja Nebuchadnezzar, Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, Dan dari dalam tanganmu ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, Bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku, Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Menghadapi dapur perapian yang kedua, Mengandung arti atau makna, Menghadapi pengujian dari Allah. Tiga sahabat Daniel ini bertahan dalam pencobaan si jahat, Dan memegang keyakinan mereka. Satu sisi, Dapur perapian ini adalah pencobaan dari si jahat. Tetapi sisi yang lain, Dapur perapian ini adalah pengujian dari Allah. Bagaimana keyakinan mereka, Seberapa dalam iman mereka. Apakah mereka sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Apakah mereka yakin, Bahwa Tuhan sanggup memberikan yang terbaik. Entah diselamatkan, Maupun ketika mereka harus mati, Di dalam keyakinan mereka. Mereka tetap percaya, Bahwa Tuhan menyediakan suatu hal yang jauh lebih baik, Dibandingkan apa yang mereka harapkan. Saudara, Tiga sahabat Daniel ini tidak terbakar oleh api. Padahal api itu dipanaskan, Tujuh kali lebih panas. Akibatnya, Membakar mati, Orang-orang yang mengangkat, Tiga sahabat Daniel ini. Kalau kita lihat, Saking panasnya, Orang-orang yang mengangkat, Ketiga sahabat Daniel ini mati, Saudara. Ketika mereka mengangkat, Sadrak, Mesak, dan Ambetnego, Dimasukkan di dalam dapur perapian. Tetapi, Saudara, Api itu tidak membakar tiga sahabat Daniel. Nah, Artinya apa? Mereka telah menang atas ujian Allah. Bahkan Allah melepaskan ikatan dari si jahat. Sehingga mereka bisa berjalan-jalan, Dengan bebas di tengah-tengah api itu. Tangan mereka diikat, Sebelum mereka dimasukkan dalam dapur perapian. Tetapi ketika mereka masuk dalam dapur perapian, Ikatan dalam tangan mereka, Terlepas. Dan mereka bisa berjalan-jalan, Di tengah-tengah api itu. Bahkan pada saat mereka berjalan-jalan di tengah api itu, Dikatakan dalam Alkitab, Terdapat empat orang. Jadi tiga sahabat Daniel, Dengan satu orang, Yang berjalan bersama dengan mereka. Artinya apa, Saudara? Artinya, Allah berjalan menyertai mereka. Mereka berjalan bersama-sama dengan Allah, Menghadapi api pengujian itu. Dan mereka tidak terbakar. Bahkan bau gosong pun, Bau bakar pun, Tidak ada di dalam tubuh dan pakaian mereka. Sungguh, Suatu muzizat yang luar biasa. Yang memberikan satu gambaran, Kepada iman kita pada hari ini. Mereka tidak terbakar. Kenapa? Karena mereka telah lulus ujian daripada Tuhan. Api yang seharusnya, Memisahkan. Yang berdosa akan terbakar. Yang tidak berdosa tidak akan terbakar. Api itu biasanya akan memisahkan. Yang benar-benar emas akan menjadi murni. Yang bukan emas akan dipisahkan. Dari emas murni ini. Saudara, Jemaat kita di Banjarmasin banyak yang usaha emas. Biasanya tidak menjadi suatu pemandangan yang heran. Ketika mereka melebur emas. Dengan satu panas yang sangat panas. Mereka melebur emas. Harus panas. Kenapa? Supaya emas itu menjadi murni. Segala logam yang lain, Kotoran-kotoran yang lain, Sanga-sanga yang lain, Akan dipisahkan. Karena panasnya api itu. Panas api itu akan memisahkan. Apa itu emas murni? Apa itu logam-logam? Yang bukan bagian daripada emas. Saudara, jadi disini kita bisa melihat. Api pengujian akan hadir dalam kehidupan setiap umat percaya. Kenapa Allah mengizinkan pengujian ini terjadi, Saudara? Kalau pencobaan, Iblis lakukan untuk membuat kita jatuh. Untuk membuat kita menyangkal iman. Dan menjauhi daripada Allah. Tetapi pengujian yang Tuhan izinkan terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan juga kepada kita pada malam hari ini. Adalah untuk membuat iman kita menjadi murni. Karena Tuhan mengetahui jalan hidup kita. Kita lihat bersama-sama dalam kitab Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Kitab Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidup manusia. Tuhan tahu seberapa kuat kekuatan kita. Sehingga Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan itu terjadi. Si jahat itu menyentuh kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan adalah Allah yang maha tahu dan maha pengasih. Ketika dia menguji kita. Dia mengharapkan kita menjadi lebih baik. Bagaikan emas murni yang siap menerima nilai yang berharga. Nilai yang sangat tinggi. Ketika dia dileburkan oleh api yang sangat panas. Seberapa besar panasnya itu saudara? Setiap orang itu berbeda-beda. Karena Tuhan mengetahui kekuatan kita masing-masing. Salib setiap orang berbeda-beda. Karena Tuhan juga mengetahui kekuatan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saudara. Apakah kita menyadari? Pada saat kita menghadapi pengujian dari Allah. Mungkin kita juga merasakan penderitaan. Kita merasakan zona nyaman kita terusik. Kita harus masuk dalam zona kita bertumbuh. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Dan kita mau berkata bahwa Tuhan. Saya mau belajar hidup taat kepada firmanmu. Bukanlah perkara yang mudah saudara. Bagaikan seorang anak kecil yang masih belajar. Bagaimana belajar untuk berjalan. Berjalan dan terus berjalan. Bagaimana belajar untuk menghafal. Menghafal dan menghafal. Ujian demi ujian yang harus dia hadapi. Pada saat dia melewati ujian demi ujian. Saya yakin anak yang menghadapi ujian di tingkat pendidikan tertentu. Sesuai dengan kemampuan dia saudara. Kalau dia TK, dia akan menghadapi ujian TK. Pada saat dia naik ke jenjang yang lebih tinggi. Dia akan menghadapi ujian SD, SMP, SMA dan seterusnya. Ketika anak itu diberikan ujian. Sesungguhnya seharusnya sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan pelajaran yang telah diberikannya. Pada hari ini. Pada saat kita menghadapi pengujian daripada Tuhan. Apakah kita bisa seperti ketiga sahabat Daniel. Mereka menang ujian. Sehingga api itu tidak membakar mereka. Kalau api itu membakar mereka. Artinya mereka tidak percaya. Kepada Tuhan ada dosa yang juga membakar jiwa mereka. Walaupun mungkin api Tuhan membakar beberapa anggota tubuh kita. Karena berbuat dosa. Tapi jangan sampai api Tuhan membakar jiwa kita. Kenapa saudara? Karena ketika api Tuhan membakar jiwa kita. Artinya kita telah dimasukkan ke dalam api neraka. Api yang tidak pernah terpadamkan. Artinya kita adalah orang-orang yang tidak diselamatkan. Api Tuhan telah membakar kita. Menghancurkan kita. Di dalam api neraka. Namun kalau kita lihat bersama-sama. Iman daripada ketiga sahabat Daniel ini. Adalah iman yang begitu sangat baik. Mereka telah menghadapi pencobaan. Dan mereka menang. Dan mereka menghadapi pengujian daripada Allah. Dan membuat mereka semakin murni. Semakin bertumbuh. Dan Raja Nebukadnesar pun. Dan orang-orang pada saat itu bisa melihat. Bagaimana iman mereka. Dan mereka menyembah Tuhan saudara. Kenapa? Karena iman mereka luar biasa. Pada hari ini. Ketika kita menghadapi pengujian. Kita bisa bersaksi kepada saudara seiman kita. Dan pada saat kesaksian tersebut. Orang bisa melihat. Bagaimana kita telah melewati pengujian yang sangat berat. Dan kita menang. Apa yang terjadi? Banyak orang akan memuliakan Tuhan. Banyak orang akan memuji Allah. Dan orang akan berkata. Kamu memiliki iman yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kamu luar biasa. Karena Tuhan memimpin menyertai. Dan kamu telah melewati ujian ini dengan baik. Tetapi ketika kita tidak bisa menghadapi ujian dengan baik. Bagaimana mungkin orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Saya yakin bahwa kita semua punya kesaksian-kesaksian yang sangat indah. Bagaimana kita menghadapi pengujian demi pengujian. Baik dalam rumah tangga kita. Baik di dalam tempat kita bekerja. Kita mempertahankan kejujuran. Baik pada saat kita menghadapi pengujian penyakit yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara ada seorang jemaat. Pada saat dia lahir. Dia lahir seperti manusia pada umumnya. Normal. Tetapi pada saat dia bertumbuh dewasa. Dia mengalami sebuah kebutaan saudara. Kebutaan itu membuat penglihatan dia tidak lagi bisa melihat. Seperti waktu dia masih anak-anak. Namun satu hal yang pasti saudara. Dia mencoba untuk bisa memahami. Kenapa Tuhan memberikan pengujian yang seperti ini. Apa kesalahan saya? Apa dosa saya? Sehingga saya terlahir normal. Tetapi dalam berjalannya waktu. Saya tidak bisa melihat. Dan bahkan muka hanya tidak bisa melihat. Kedua telinganya pun juga perlahan-lahan. Sudah mulai susah untuk bisa mendengar. Dengan lebih baik lagi saudara. Dia awal pada saat dia tidak bisa melihat. Dia merasa kecewa kepada Tuhan. Dan dia berkata bahwa Tuhan. Saya lebih baik tidak usah melanjutkan kehidupan. Dengan mata yang buta ini. Buat apa saya hidup? Kalau saya hidup dalam kondisi yang seperti ini. Tetapi saudara. Di dalam kebutaan itu. Setelah dia terus setia mengikuti Tuhan. Dia belajar untuk bisa memahami kehendak Tuhan. Dan dia percaya bahwa ujian ini akan dia hadapi dengan baik. Ketika Tuhan bersamanya. Apa yang terjadi saudara? Dia memandang sebuah pandangan yang berbeda. Pandangan yang baru. Dia berkata bahwa. Kenapa saya buta sesungguhnya Tuhan itu baik kepada saya. Supaya saya tidak berbuat dosa. Oleh karena kedua mata saya. Karena ketika saya bisa melihat. Mungkin saja saya sangat mudah berbuat dosa. Yang kedua. Pada saat saya bisa melihat. Membuat saya tidak memikirkan perkara-perkara rohani. Tetapi akan fokus kepada perkara-perkara dunia. Karena saya bisa menikmati segala keindahan dunia. Dengan mata saya. Saudara. Ketika jemaat itu bisa memberikan pandangan yang seperti itu. Dia whatsapp saya. Waktu itu belum ada whatsapp saudara ya. Yaitu SMS atau BBM. Saya berpikir bahwa jemaat ini kenapa bisa berpikir seperti itu. Artinya dia telah memiliki satu iman yang lebih murni. Iman yang lebih baik. Pada saat api pengujian hadir dalam kehidupan dia. Sehingga walaupun dia buta. Tetap dia bisa berpikir bahwa dia bisa melayani Tuhan. Ketika dia buta. Dia bisa memfokuskan hidup untuk Tuhan. Dan dia berkata itu sangat baik. Supaya saya tidak jatuh dalam dosa. Saudara. Mungkin kalau kita menghadapi yang seperti itu. Kita bisa mengalami satu kesulitan untuk bisa melewati ujian itu. Kenapa? Tadi. Karena setiap kekuatan kita berbeda-beda. Tuhan mengizinkan kebutaan itu hadir dalam kehidupan dia. Karena Tuhan tahu bahwa imannya akan semakin murni. Dia tahu jalan hidup setiap umat pilihannya. Saudara. Oleh sebab itu kita perlu menganggap pengujian dari Tuhan untuk memurnikan kerohanian kita. Hanya itu saudara. Tuhan menguji hanya untuk membuat kita semakin disempurnakan. Semakin lebih baik. Kita coba lihat bersama-sama dalam kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus. Menyatakan dirinya. Ini adalah nasihat Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat perantauan yang tersebar pada saat itu. Orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus Galatia dan juga di Asia Kecil. Apa nasihat daripada Petrus? Mereka menghadapi pengujian. Mereka menghadapi penderitaan. Mereka dianiaya. Mereka ditekan. Mereka sangat kesulitan ketika beribadah kepada Tuhan dan hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Tapi Rasul Petrus sebagai sokoguru, pemimpin gereja memberikan satu nasihat. Maksud semuanya itu. Maksud semuanya itu artinya segala keadaan yang dialami oleh jemaat-jemaat pendatang, perantau yang tidak mudah menghadapi kehidupan adalah bagaimana Tuhan ingin memurnikan iman mereka. Sehingga mereka akan memiliki iman yang nilainya lebih tinggi dibandingkan emas yang fana. Dan mereka akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kapan Yesus Kristus menyatakan dirinya saudara? Ketika Yesus akan datang untuk dua kalinya. Yesus akan memisahkan orang yang diselamatkan dengan orang yang tidak diselamatkan. Orang yang imannya sudah murni dengan orang yang imannya tidak murni. Orang yang imannya murni bagaikan ikan yang baik, dia akan dimasukkan ke tempat yang baik. Orang yang tidak memiliki iman, yang tidak lulus ujian, ikan yang tidak baik, dia akan dibuang. Dia akan dipisahkan dengan ikan yang baik. Saudara, ini adalah satu pengharapan kita pada saat ini yang terus kita perjuangkan. Anggaplah pengujian dari Tuhan ini adalah membuat kita semakin lebih baik lagi. Bukan membuat kita menjadi patah arang dan kita akhirnya menyangkal iman kita dan meninggalkan Tuhan dan juga gerejanya. Kita lihat yang terakhir. Kita lihat dalam kitab Yesaya pasal 31 ayat yang ke-9. Menghadapi dapur perapian ini mengandung arti atau makna apa dalam kehidupan umat percaya. Yesaya pasal 39 ayat yang ke-9. Pelindung mereka akan lenyap karena gentara dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panci-panci. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Yang ketiga, dapur perapian selain menggambarkan pencobaan dan pengujian dari Allah, tetapi juga menggambarkan hukuman dari Allah. Murka Allah, saudara. Dalam kitab Yesaya, Tuhan mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Artinya apa? Tuhan sanggup untuk menghukum Asyur yang telah berbuat dosa kepada umat pilihannya. Tuhan sanggup mengeluarkan dapur perapian, api yang di Sion untuk membakar Asyur dan juga orang-orang yang ada di dalamnya. Kenapa, saudara? Karena bangsa Asyur pada saat itu adalah bangsa yang menindas dan juga membuat umat Tuhan menderita. Tuhan bisa menghukum orang-orang yang berdosa dengan dapur perapian, tak terkecuali umat Tuhan yang berbuat dosa. Tuhan bisa menghukum dengan dapur perapian yang menyala-nyala. Umat Israel yang berbuat dosa pada zaman Nabi Hosea, kita lihat dalam kitab Hosea pasal yang ketujuh. Kitab Hosea pasal yang ketujuh, ayat yang keempat. Hosea pasal tujuh, ayat yang keempat. Sekaliannya mereka orang-orang bersina bagaikan dapur perapian yang menyala terus. Kita lihat lagi ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Batin mereka seperti dapur perapian, hati mereka menyala-nyala, semalam-malaman murka mereka surut, dan pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. Tujuh, mereka semua sudah panas seperti dapur perapian, dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berseru kepadaku. Saudara, umat Israel pada zaman Nabi Hosea digambarkan seperti hatinya itu dapur perapian. Dapur perapian yang apinya terus menyala-nyala, saudara. Kenapa digambarkan seperti dapur perapian? Karena hati mereka selalu ingin berbuat dosa. Dari raja sampai pemuka sampai rakyat berbuat dosa. Kalau kita lihat, jadi dari orang yang tinggi kedudukannya sampai ke orang yang rendah kedudukannya berbuat dosa pada zaman Nabi Hosea. Mereka berzina, mereka tidak peduli yang namanya Allah, mereka berbuat jahat. Sehingga digambarkan hati mereka itu seperti dapur perapian. Dan mereka akan terbakar oleh api murka Tuhan yang menyala-nyala. Api murka Tuhan digambarkan seperti api yang tidak terpadamkan, saudara. Api yang tidak terpadamkan itu adalah api neraka yang membakar setiap orang yang berdosa. Saudara, kalau kita lihat, api itu selain menggambarkan tentang pengujian, api juga berbicara tentang hukuman. Si jahat akan dihukum dalam api neraka, dilemparkan ke dalam api neraka. Dan pengikut-pengikutnya pun akan dilemparkan ke dalam api neraka. Saudara aku yang terima kasih Tuhan. Pada hari ini, ketika Tuhan Allah menghukum kita, kita perlu segera bertobat. Kalau Tuhan Allah menghajar kita, kita harus sadar cepat. Kenapa? Kalau tidak, dapur perapian itu akan diberikan kepada kita. Sama seperti orang-orang, umat pilihan yang hidup di zaman Nabi Hosea. Mereka terus berbuat dosa. Dari pagi sampai malam. Dan besok pagi, dapur perapian itu dalam batin mereka terus menyala-nyala untuk bisa berbuat dosa. Dan Tuhan menghukum mereka. Kenapa? Karena mereka tidak segera bertobat. Karena mereka tidak segera berbalik kepada Tuhan. Tetapi mereka terus bagaikan dapur perapian. Mereka terus berbuat dosa di dalam hati mereka. Saudara, bagaimana dengan kita pada hari ini? Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kita juga perlu merenungkan. Apakah ini adalah teguran daripada Tuhan? Kita coba lihat dalam kitab Ibrani pasal 12. Ibrani pasal yang ke-12, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah nas firman Tuhan. Ibrani pasal 12, ayat 6 sampai 8. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Delapan, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Tetapi anak-anak gampang. Saudara, ini digambarkan hubungan antara Tuhan dengan umat pilihannya. Tuhan bagaikan bapak kita, ayah kita, dan umat pilihan bagaikan anak. Sebagai bapak yang baik, sebagai bapak yang menganggap anaknya, pasti pernah menghukum anaknya. Kalau anak kita berbuat salah, kita peringati dan tetap terus berbuat salah. Saya yakin kita sebagai orang tua yang baik, pasti memberikan punishment, hukuman kepada anak kita. Supaya apa? Supaya anak kita berubah, jerak, anak kita tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, dan anak kita sadar bahwa apa yang dia perbuat, merugikan dia. Saudara, saya yakin sebagai papa, sebagai ibu, kita pasti akan menghukum. Tetapi kalau misalnya itu bukan anak kita, dia mau berbuat salah, dia mau berbuat dosa, kita tidak punya hak untuk menghukumnya. Dan mungkin kita juga berpikir, mana sih orang tuanya kenapa membiarkan anak itu berbuat dosa? Mana sih orang tuanya kenapa membuat anak itu terus berbuat kesalahan dan membiarkannya, bukan menghukumnya supaya dia menjadi anak yang lebih baik? Berarti itu bukan anaknya, saudara. Kalau orang tua yang baik pasti akan memberikan hukuman. Sama hal dengan Tuhan, pada saat ada satu kejadian, kita perlu merenungkan. Kita tidak bisa menghakimi orang lain, tapi kita bisa merenungkan dalam kehidupan kita masing-masing. Pada saat ada satu peristiwa, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasih dia. Sehingga ketika Tuhan memberikan masalah, Tuhan menghajar kita, Tuhan menegur kita, tujuannya supaya kita bisa bertobat dan kita berbalik. Tapi kadang-kadang ada anak yang tidak sadar ya, mau ditegur, mau dikasih tahu, mau dikasih hukuman. Dia tetap berkata, saya tidak salah, kenapa saya harus dihukum? Saya tidak berbuat dosa, kenapa saya menerima hukuman ini? Ya, ada anak yang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tidak sadar, saudara, sangat berbahaya sekali. Sama seperti umat Israel yang dihukum Tuhan dan mereka tidak sadar, mereka tidak mau berbalik. Saudara, saya memberikan satu kesaksian. Ada jemaat kita pada saat itu, dia melihat dalam satu fitur Grab Car, saudara, yaitu yang namanya fitur Grab Heats. Grab Heats ini adalah bagaimana memberikan tumpangan ketika kita mau pergi ke bandara, kita bawa mobil, kita bisa memberikan tumpangan, saudara. Dan kita akan mendapatkan satu cashback Rp25.000. Bagi kita yang mungkin pernah mencoba fitur ini, atau kita pernah menjadi usaha Grab Car ini, saudara, kita mengetahui fitur itu. Nah, pada saat jemaat kita ini mengetahui bahwa fitur ini ternyata menguntungkan. Karena pekerjaan dia selalu pergi ke bandara, ke airport. Jadi rumahnya dia pergi ke bandara. Dia PP, ya ke bandara. Karena dia bawa mobil kosong, yaudah, saya pakai fitur ini supaya dapat cashback Rp25.000. Karena dia ketagihan, sampai-sampai kadang-kala dia juga membawa tumpangan fiktif. Tumpangan fiktif itu artinya dia pergi ke bandara tapi tidak ada penumpang. Tapi dia pakai fitur itu, saudara. Ya, karena kan mobilnya itu, GPS-nya di-track. Bawa dia pergi ke bandara, walaupun dengan pekerjaan yang lain. Bukan pekerjaan membawa penumpang Grab Car. Ya, tapi dia pakai fitur itu. Sehingga apa? Dia dapat cashback Rp25.000, saudara, ya. Walaupun tidak ada penumpangnya. Sampai kekumpul saldonya Rp310.900. Wah, dia pikir lumayan. Bisa beli bensin. Jadi, saya punya pekerjaan yang lain ke bandara harus PP bulat-balik setiap hari. Beberapa minggu, beberapa kali. Dan saya bisa dapat uang dari Grab Car. Ya, dengan fitur ini. Saudara, tapi Tuhan tidak berkenan ketika kita mencoba berlaku tidak jujur. Kita menyalahgunakan sistem yang ada. Apa yang terjadi, saudara? Beberapa minggu itu terjadi satu permasalahan. Mesin air sanyo dia rusak. Ya, lalu dia harus membetulukannya. Beberapa hari berikutnya, mesin cuci Samsung dia juga rusak. Padahal mesin cuci Samsung itu mesin cuci yang baru dibeli. Ya, seharusnya dia bermasalah. Tetapi kenapa rusak? Ya, lalu beberapa hari berikutnya, pintu pagar dia rusak. Dia berpikir dari Grab Car dapat 300 ribu lebih. Tapi untuk servis mesin air, mesin cuci, pintu pagar yang rusak, lebih daripada 300 ribu. Tapi dia tidak sadar. Itu melupakan teguran daripada Tuhan. Dia tetap melakukan satu perbuatan tumpangan fiktif. Ya, sudah pergi ke bandara, dapat cashback lagi. Pergi ke bandara, dapat cashback lagi. Sampai satu ketika, saudara, suatu hari Tuhan menegur dia dengan lebih keras lagi. Pada saat itu, dia naik mobil. Dan mobil dia dalam kondisi berhenti. Tidak berjalan. Tiba-tiba, saudara, di sebelah sisi yang lain, ada satu sepeda motor menabrak dia. Padahal posisi mobil dia berhenti. Tapi sepeda motor itu, yang merupakan ojek online, menabrak dia, saudara. Pada saat ditabrak, mobil dia hancur di sebelah sisinya, saudara. Karena ojek online itu menabrak dia. Dan ojek online itu jatuh dan berdarah. Biasanya mobil sama motor. Siapa yang menang? Pasti kita berkata, motor lebih menang dibandingkan mobil. Walaupun mungkin mobil tidak bersalah, tetap hukum mengatakan mobil salah. Karena mobil lebih besar dibandingkan motor. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia mencoba untuk bisa negosiasi supaya jangan sampai terjadi kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan kerugian yang dihadapi oleh diri dia. Mobil dia yang rusak dan bahkan dia harus membayar ganti rugi kepada ojek online itu, saudara. Walaupun ojek online itu yang menabrak dia. Dalam kondisi berhenti. Dari situ, dia mulai tidak mengeraskan hati. Dan dia menyadari, ini adalah kesalahan saya. Awal-awal, dia tidak sadar. Apa hubungannya mesin sanyo yang rusak, mesin cuci yang rusak, pintu pagar yang rusak, dengan cashback yang saya lakukan. Tetapi ketika teguran Tuhan semakin keras, dia mulai menyadari. Ada hubungannya dan saya telah berbuat salah. Saya tidak boleh melakukan itu lagi. Saudara ku, oleh sebab itu, ketika kita berbuat salah, bertobatlah. Karena tidak ada yang bisa tahan akan murka Allah. Kita coba lihat bersama-sama dalam kitab Nahum. Sebagai ayat yang terakhir, Nahum pasal 1 ayat yang ke-6. Kitab Nahum pasal 1 ayat yang ke-6. Nahum pasal 1 ayat yang ke-6. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amaranya tercura seperti api. Dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Nabi Nahum memberikan nasihat. Tidak ada yang bisa tahan berdiri menghadapi amarah murka Tuhan. Dan murka Tuhan itu bagaikan api. Dan bahkan gunung-gunung batu bisa menjadi roboh di hadapan Tuhan. Ketika kita berbuat salah, tidak ada yang bisa menjadi penengah. Kita dengan Allah saudara. Kalau kita punya hubungan yang rusak dengan Allah, tidak ada yang bisa menjadi penengah. Tidak ada yang bisa tahan menghadapi murka Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita telah belajar bersama-sama bagaimana kita menghadapi dapur perapian, mengandung makna kita menghadapi pencobaan dari iblis. Oleh sebab itu tetaplah bersabar dalam penderitaan, dan jangan meninggalkan Tuhan. Yang kedua, menghadapi pengujian dari Allah. Kita menganggap pengujian dari Tuhan untuk membuat kita semakin murni imannya. Rohani kita semakin bagaikan emas yang murni. Yang ketiga, menghadapi dapur perapian, menghadapi hukuman dari Allah. Membuat kita seharusnya menjadi sadar, bertobat, karena tidak ada yang tahan terhadap murka Allah. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menyertai kita semua. Segala kemuliaan yang beri nama Tuhan. Amin.